Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jagalah persatuan, jangan obet. Hati-hati banyak tuh kacau, man. Hey, jangan sampai salah posi. Bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu, cek dulu itu penting. Jangan jadi cepat terpancing. Gua pernah dengut salah minum. Karena bahaya buat tulang sum-sum. Hampir semua merek disebutkan. Gara-gara itu gua kehausan. Gua tertipu isu PKI. Katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gua-gua biaya. Bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim. Tanpa dipikirin. Bisa patah akibatnya. Bersihkanlah udara kita Dari kebencian Sebarkan saja cintamu Untuk Indonesia Bersihkanlah udara kita Dari kebencian Dari kebencian Sebarkan saja cintamu Untuk Indonesia Bersihkanlah udara kita Dari kebencian Sebarkan saja cintamu Untuk Indonesia Selamat datang Di Indonesia Makin Jakarta Digital Langsung dari 34 provinsi Di mana pusat berkawasan dari kota Di Indonesia Makin Jakarta Digital Inilah Indonesia Makin Jakarta Digital Saya luncurkan Program Eksperasi Digital Nasional hari ini Bismillahirrahmanirrahim 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 Indonesia Makin Jakarta Digital Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Hovstasiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Rahayu Senang sekali Hari ini Dapat berjumpa kembali Dalam webinar Literasi Digital Tahun 2021 Kamis Sembilan Maaf 17 Juni 2021 Bersama saya Kartika Sari Selaku pembawa acara Sekaligus Moderator Pada hari ini Salam Literasi Indonesia Makin Cakap Digital Kami ikut mengingatkan Kepada seluruh peserta Untuk tetap Menjaga protokol kesehatan Mengenakan masker Menjaga jarak Dan mencuci tangan Tentu Menjauhi kerumunan Untuk sementara waktu Semoga kita semua Selalu diberikan Kesehatan Selamat datang Kami ucapkan Kepada Yang terhormat Dan yang kami banggakan Bapak Samuel A. Pangerapan Selaku Dirjen Aptika Kementerian Kominfo Yang kami hormati Bapak Deddy Nur Maaf Bapak Deddy Nuzril Riza S.E.M.M Selaku praktisi Media Digital Ibu Reni Hairani S.K.M.K.M.K.M Sebagai dosen Dan praktisi Digital Bapak Dr. Andes Ruslan MPD Selaku Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Muko-Muko Bapak Medi Hartono MPD Selaku Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Muko-Muko Dan Key Opinion Leader Kita Kak Ratih Anggraini Juga Selamat datang Kepada seluruh Peserta webinar Yang berbahagia Siang hari ini Bapak Ibu Dan teman-teman Peserta webinar Dimanapun Anda Berada di seluruh Indonesia Semoga tetap Semangat Mengikuti webinar Hari ini Yang diselenggarakan Oleh Kementerian Komunikasi Dan Informatika Kemenkom Irvo Republik Indonesia Telekomunikasi Menciptakan Dunia Seolah Tanpa Batas Hampir Semua Aktivitas Perekonomian Saat ini Dapat Diakses Melalui Perangkat Yang terkadang Tidak Pernah Lepas Dari Genggaman Belajar Bekerja Belanja Bahkan Melakukan Pembayaran Pun Dapat Dilakukan Melalui Ujung Jari Pandemi Memaksa Kita Untuk Melakukan Banyak Sekali Perubahan Dan Salah Satunya Alhamdulillah Di Tengah-tengah Suasana Pandemi COVID-19 Ini Kita Bisa Bertemu Meski Dalam Webinar Secara Daring Agar Kita Tetap Mendapat Ilmu Dan Bisa Menjadi Lebih Cakep Dalam Menggunakan Media Digital Hadirin Yang Berbahagia Sebelum Kita Mulai Mari Kita Berdoa Menurut Agama Dan Kepercayaan Kita Masing-masing Agar Acara Webinar Pada Hari Ini Berjalan Lancar Dan Kita Mendapat Ilmu Yang Bermanfaat Berdoa Dimulai Amin Berdoa Selesai Dengan Mengucap Bismillahirrahmanirrahim Acara Webinar Dengan Tema Adaptasi Peserta Didik Dan Guru Dalam Pembelajaran Digital Dimulai Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Dimohon Kepada Seluruh Peserta Untuk Ikut Serta Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Dengan Sikap Sempurna Peserta selamat menikmati 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 video Google selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dalam webinar sebagai bentuk menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati 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 oleh Kementerian Kemeniput atau DT dalam mencari jurnal ilmiah antara lain ada Garuda ada Perpusnas ada Indonesia One Search Link ada Indonesia Scientific Journal ada Moraref Moragama ada DOAJ DT Direktory of Open Access Journal ada Microsoft Academic ada Tim Sunnik dan Aligo tadi yang sudah saya sebutkan sebelumnya ada Google Scholar kita harus lebih spesifik dalam mencari dan menemukan apa yang kita cari manfaatkanlah semua fasilitas yang ada di di dunia maya untuk memberikan atau mendapatkan informasi yang kita inginkan karena sangat banyak informasi yang ada di dalam dunia digital dan dunia maya yang bisa kita akses dan kita temukan mungkin banyak hal yang bisa kita dapatkan misalnya kita berinteraksi dengan murid atau dengan orang tua kita bisa lebih intens dan lebih akrab namun kita juga harus lebih ber beretika dan lebih baik lagi berkomunikasi dengan anak-anak atau orang tua memang kita harus meningkatkan kemampuan kita dalam menggunakan media digital ini secara baik dan benar saya kembali dulu sebentar ke kesini dalam misalnya kita menggunakan fasilitas YouTube YouTube itu juga tidak hanya bisa kita gunakan sebagai untuk melihat video atau menonton dan mencari informasi yang ada di di luar kita juga bisa membuat semacam video untuk menjadi bahan ajar kita kepada anak-anak sekalian mungkin ia akan tidak interaktif lebih satu arah tapi mungkin kita bisa memberikan informasi yang lebih jelas kepada anak-anak dan anak-anak juga bisa mengulang dan melihat atau bahkan menyimpan video tersebut sehingga mereka bisa berpartisipasi atau mendapatkan hasil yang maksimal apalagi dalam kondisi yang saat ini yang tidak letak muka mereka memper memper video itu itu bisa memberikan kita memberikan kita waktu dan dan menyampaikan hal-hal yang yang bisa dapat diterima oleh anak-anak dengan baik dengan video conference atau audio conference juga sangat membantu kita dengan ada mungkin akan lebih ada interaksi yang lebih baik dengan anak-anak sekalian namun memang beberapa anak-anak mungkin tidak terlalu suka karena tidak ada yang bisa mengontrol apa yang mereka lakukan ada mungkin ada ada gangguan bisa ada di rumah yang bisa membuat mereka konsentrasinya tidak baik namun kita juga bisa memberikan pengertian kepada orang tua misalnya pada saat kita memberikan memberitahu kepada orang tua bahwa ini saat ini kita ada ada jadwal itu mungkin ada gunanya juga ada agrup antara pengajar dan orang tua supaya bisa memberikan pengertian kepada orang tua bahwa oh saat ini adalah jadwal mereka belajar sehingga mereka diberikan ruang atau waktu untuk belajar WA group ini juga bisa digunakan untuk interaksi kepada orang tua supaya kita juga bisa memberikan informasi kepada orang tua bahwa oh misalnya anak ini ada perkurangan dalam hal konsentrasi atau ada beberapa tugas yang mereka bisa belum mereka sedikan kepada kita sehingga sehingga ada saling membantu antara orang tua dan murid mungkin juga dulu waktu awal-awal pandemi terkeluar awal-awal tahun mungkin banyak ada yang ada keluhan daripada orang tua bahwa orang tua harus lebih memberikan pengajaran kepada anak-anak dan kita juga harus bisa memberikan pengertian kepada orang tua untuk lebih memperhatikan anak-anaknya dalam melaksanakan proses belajar pengajar ya gunakanlah media digital dengan baik dan bertanggung jawab memang dalam media digital ini sangat banyak informasi yang bisa kita temukan, kita dapatkan sehingga sehingga apa yang ada itu sangat tidak terfilter memang kita harus memberikan pengertian kepada kepada anak-anak atau juga kita sendiri untuk lebih bisa bertanggung jawab dalam mempergunakan media digital ini secara baik terutama juga hal-hal yang yang sangat terserbar sangat banyak di di dunia di dunia maya dan kita juga tidak bisa mengontrol apa yang akan mereka cari namun dengan kita memberikan kemampuan atau pengertian tentang menggunakan media digital dengan baik sehingga mereka bisa memanfaatkan media digital itu dengan baik memang ini juga tanggung bukan tanggung jawab ini menjadi tanggung jawab kita semua bukan hanya kita sebagai guru atau dosen tapi kita bisa setidaknya mengingatkan kepada peserta diri atau mahasiswa kita untuk bisa dapat menggunakan media digital itu dengan dengan baik dan bertanggung jawab banyak hal yang bisa kita lakukan di dunia maya dan bisa-bisa dilakukan lebih baik dan lebih bertanggung jawab terutama dalam melaksanakan program belajar mengajar apa saja yang bisa kita lakukan loh sangat banyak bisa kita lakukan di dunia maya dengan mencari informasi yang banyak kita bisa dapatkan apa saja ada mungkin yang beberapa kasus yang mungkin tidak bisa kita kontrol mungkin tidak bisa pada saat kita memberikan tes atau perujian kepada anak-anak mungkin mereka anak-anak juga bisa mencari semua jawabannya di dalam dunia di Google terutama tapi itu juga menjadi sesuatu keuntungan juga jadi pada mereka juga akan oh tahu bahwa oh apa yang jawabannya itu mereka mereka cari tersendiri ada usaha yang mereka mereka lakukan dan paling tidak mereka membaca apa yang mereka cari makanya penggunaan kata kunci dalam mencari sesuatu di aplikasi Google itu sangat sangat penting sehingga informasi yang didapatkan juga akan lebih baik kepada anak-anak sekalian ini penting karena kita bisa memfilter apa yang 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 akan mereka dapatkan banyak yang misalnya kita ada gunakan tanda bintang untuk mencari kalimat atau mungkin ada beberapa kata yang mereka tidak dapatkan gitu kan jadi kalau misalnya ada misalnya mereka mencari kalimat atau yang tidak lengkap jadi mereka oh mereka menggunakan tanda bintang di akhir katanya atau kalimat mereka akan Google akan membantu atau mencari mencarikan informasi yang mereka dapatkan untuk untuk ada juga untuk mencari file yang akan mencari file type nya apa misalnya video atau bisa juga MP3 atau PDF sehingga atau dokumen gitu kan ya jadi harus ada file type nya itu apa untuk bisa mendapatkan hasil yang yang mereka inginkan ya itulah dia apa yang harus kita lakukan untuk menfilter dan membuat format yang lebih baik dalam untuk misalnya informasi yang yang kita inginkan baik jadi mohon maaf waktunya 5 menit lagi ya pak ya oh iya pak ya ya saya sih berharap dengan ke kalau perkembangan yang sangat pesat saat ini kita bisa menggunakan media digital ini dengan baik dan bertanggung jawab kembali saya ingatkan makanya pentingnya sangat penting apa yang kita laksanakan saat ini untuk memberikan informasi dan setidaknya pembelajaran kepada kita semua untuk lebih untuk meningkatkan kemampuan kita dalam menggunakan internet dan media digital sekian materi yang bisa saya bawakan saat ini mungkin kita akan lebih lebih berinteraksi lebih baik lagi di sesi tanya jawab berikutnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya luar biasa sekali kita sudah diingatkan oleh Pak Deddy bahwa kita harus memfilter kita harus berhati-hati dalam mencari sesuatu di media digital iya pak ya silahkan kepada peserta yang ingin bertanya silahkan ditulis di kolom chat dengan format nama nomor telepon narasumber dan pertanyaannya nanti yang beruntung akan diminta langsung untuk bertanya kepada narasumber dan tentunya akan mendapat voucher e-money baik kepada Bapak Deddy mohon kiranya dapat tetap berada di ruang Zoom supaya nanti bisa berdiskusi di sesi tanya jawab iya pak terima kasih Pak Deddy iya iya baik untuk narasumber yang kedua yaitu Ibu Reni Hairani Eskom MM ya mkom mkom oh iya maaf mkom aduh ibu Reni Hairani Eskom mkom ya mohon maaf Bu ya nah ibu Reni ini lahir di Cilegon ya Bu ya betul saat ini tinggal di Banten betul mbak betul dan S1 nya kalau tidak salah dari Stenik Budi Luhur Jakarta juga S2 nya sudah dari Universitas Budi Luhur Jakarta dan sekarang sedang melanjutkan program S3 nya kandidat PHC dari Asia University Malaysia betul iya luar biasa sekali tentu banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa di sharing dari ibu Reni ini silahkan teman-teman nanti menyimak paparan yang disampaikan oleh ibu Reni Hairani eskom-emkom kepada ibu Reni kami persilahkan waktunya 20 menit ya Bu ya baik mbak tapi soalnya saya kedengaran jelas ya mbak kedengaran jelas Bu Alhamdulillah ya terima izinkan saya untuk men-share yang sudah saya siapkan sudah terlihat ya mbak sudah baik Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat siang para narasumber narasumber yang ada ya sekarang saya ada 4 orang dan terserta webinar dari Kabupaten Muka-Muka Mungkulu saya akan memberikan materi tentang internet sehat dan aman saat pembelajaran online sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu yang tadi ya mbak mbak sudah menjelaskan nama saya Reni Hairani saya dosen tetap di Politeknik PGRI Banten yang saat ini sedang menyelesaikan studi doktor di ASEAN Mersiuti Malaysia dan saya ada dalam kepengurusan asosiasi dosen Indonesia dan Indochase Promisi Banten dalam Departemen Pendidikan dan Pelatihan Baik, Bapak Ibu pengguna internet pengguna internet pada saat ini sudah menjadi kebutuhan setiap masyarakat ya baik itu pelajar baik itu mahasiswa sampai kegiatan keseharian sudah dipasar untuk melakukan online dampak perubahan ini sangat signifikan dalam segi kehidupan jadi internet itu dapat membantu aktivitas manusia menjadi lebih mudah lebih efektif dan lebih efisien dari segi waktu ditambah kita mengalami pandemi di tahun 2020 tahun kemarin kita dipasar untuk melakukan kegiatannya semua sebadari bekerja dari rumah belajar dari rumah semua dari rumah gitu jadi pengguna internet Indonesia pada tahun 2021 awal awal Januari itu sekitar 220,6 juta pengguna jadi 73,7 persen dari total penduduk Indonesia ini naik dari tahun kemarin 50,6 persen atau 27 juta penduduk Indonesia gitu jadi memang internet itu sudah menjadi kebutuhan kita masyarakat Indonesia khususnya manfaat dan resiko pasti ada ya karena teknologi itu tidak tidak selalu bermanfaat juga tidak selalu juga negatif juga begitu jadi ada manfaat dan resiko atau resiko keamanannya manfaatnya banyak juga gitu ya dalam internet ada kemampuan yang membuat kita menjadi mudah fleksibilitas waktu kita bisa melakukan dan kita bisa membuka menggunakan internet 24 jam ya ketika kita sedang sekolah berarti sudah off ya melakukan online itu internet kita sedang istirahat sampai malam pun itu kita gunakan juga jadi tergantung kita ingin memakainya di waktu-waktu kapan itu bisa ya yang penting ada kuota internet yang yang bagus itu kita bisa gunakan udah digunakan ya selagi masih ada akses internet kita bisa gunakan kita bisa buka kita bisa searching di Google apapun gitu kalau misalkan resiko kita berbicara resiko kerahasiaan ya kerahasiaan itu kan sangat penting dalam data karena di dalam internet itu ada database akun-akun kita itu ada tersimpan gitu database yang yang terekam di situ integritas ke aslian lalu non repudation atau tanpa perolakan ketersediaan ini manfaat resiko dari sebuah internet apa sih itu apa itu internet sehat kalau menurut definisi aktivitas manusia yang sedang melakukan kegiatan online baik browsing chatting sosial media upload dan download secara tertib baik dan beretika sesuai norma-norma dan aturan yang berlaku di masyarakat cara berperilaku yang beretika saat mengakses suatu informasi dari internet internet digunakan untuk tidak mengakses konten-konten negatif atau situs borno lalu aktivitas internet yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna internet secara kriteria umur profesi dan keyakinan yang bertujuan adanya konten yang pas dan tidak melanggar aturan hukum cyber yang berlaku itu sesuai teori yang ada lalu manfaat internet itu apa aja sih ya kita bisa men-searching mencari informasi apapun ada di internet ketika kita ingin mengetahui sesuatu saat ini ya ada namanya Google searching ya search engine Google itu sangat-sangat tidak bisa ketika saya sebagai dosen mahasiswa saya lagi tahu dulu gitu jawabannya gitu ya jadi mencari informasi data gambar dan pengetahuan jadi ketika kita menjadi orang tua jadi wajib memberi pengarahan lalu ada manfaat internetnya game online banyak anak yang menyukai sekarang itu game online jadi sampai berjam-jam bisa bisa main dengan game online itu dengan temen-temen yang bersama gitu ya jadi kalau sebagai orang tua ada diingatkan game yang seumur dan batasi waktu untuk bermain game disiplin itu kunci utama learning pembelajaran untuk menulis jurnal misalkan ya kalau mahasiswa diminta dosen untuk mencari jurnal di Google search dan tadi tadi dibilang atau pengetahuan jadi mimingan orang tua tentang cara menulis kalau memang orang tua yang mampu untuk memiming collection sekarang gampang sekali ya untuk mengawasi gambar lagu video video lewat internet gitu intinya kan tinggal ada kuota itu bisa lihat gitu ya jadi kita sebagai orang tua berarti wajib memantau koleksi yang disukai anak communicating manfaat internet communicating jadi jadi sosial atau media sosial ya terkadang itu menjadi tempat yang aman atau nyaman untuk kurhat ya untuk mahasiswa atau anak-anak zaman sekarang ya zaman milenial gitu mereka lebih lebih asis di media sosialnya begitu ya jadi kalau sebagai orang tua dapat mantau aktivitas akun anak Kalau bisa kita sebagai orang tua juga Memfollow media sosial anak Facebooknya, Instagramnya Creating, wadah kreativitas dan inovasi Dalam internet juga Bapak Ibu juga bisa wadah kreatif Banyak kan sekarang kreatif Youtuber itu kan bisa menghasilkan Penghasilan gitu ya Jadi internet itu dibuat Seberapa positifnya di dalam kehidupan kita Lalu manfaat lainnya adalah Korespondensi Email, file sharing itu sangat mudah Dengan praktis banget gitu Dalam internet kita bisa melakukan Banyak korespondensi ke siapapun Dalam suatu waktu Lalu komunikasi langsung Kita bisa mau video call Dengan real time Sekarang udah banyak Skype Atau video Whatsapp video Yang lain-lain itu banyak ya Kita itu teknologi saat ini seperti itulah gitu Jadi tidak bisa kita hindari dengan teknologi Tapi kita harus beradaptasi dengan teknologi Data dan informasi mudah didapat Jadi berita-berita informasi dari dalam maupun luar negeri Sangat mudah didapat saat ini Nah yang penting Kita bisa Bisa Tadi mau filter Apa sih ini baik apa enggak gitu Bermanfaat atau tidak Informasi ini Untuk kita gitu Jangan langsung kita telah Berita itu benar apa enggak itu Ya kita harus Pilih-pilih gitu ya Lalu menjadi bahan referensi Sumber referensi untuk keperluan pendidikan Dan melalui search engine yang tadi Ketika misalkan Kita membutuhkan referensi dari tugas akhir Nah itu kan bisa tuh Kita cari semua disitu di internet Kalau mau flashback gitu Kalau zaman saya pada waktu sekolah Itu kan Internet masih mahal dalam orang-orang tertentu aja Jadi kalau Kalau untuk tugas Tugas dari dosen atau guru pada waktu sekolah Itu kan harus menggunakan percetakaan Ya Tapi kalau saat ini Ada e-book ya Yang gratis ada Bisa di-download Ada Ada E-library gitu Bisa Bisa dengan asyik internet Kita bisa buka apapun Memperlas pertemanan Ini memperlas pertemanan ya Jari sosial Facebook Twitter Mungkin saya di Banten Bisa ketemu Bapak Ibu di Kawasan Muka-Muka Bangkulu ini kan salah satu teknologi internet Hiburan Internet juga bisa menjadi hiburan ya Karena ada video sharing Ada Kita YouTube Mencari lagu Atau film Itu kan bisa kita lihat Kita tonton gitu Dengan hiburan gitu ya Sewaktu-waktu kita memang butuh hiburan Lalu Manfaat Internet Bisnis Kalau bisnis ini antara e-commerce ya Sekarang marketplace tuh banyak Internet banking gitu Jadi antara Si penjual Jadi membantu ya Kalau teknologi internet ini Membantu Menghubungkan antara Si penjual Dengan Si pembeli gitu Dalam Dalam suatu-waktu Di Di dunia Virtual Oke ini tips belajar online Sehat dan aman ya Saat pandemik Seperti saat ini Memang diharuskan Harus Belum bisa bertemu Kayak harus online Saya juga ngajar masih online saat ini Jadi Masih 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 bertemu di dunia maya Yang pertama Belajar tenang dan nyaman Ya mungkin ini juga Pengalaman saya juga ya Ketika kita belajar Dengan 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 nyaman Itu ruangan Jadi kita gak Gak kelihatan Kalau beda ya Kalau berantakan Begitu kan Beda dengan Kenyamanannya Begitu Lalu siapkan alat tulis Dan buku Yang dibutuhkan Selama proses belajar Jadi ketika kita ada Waktunya belajar Waktunya jam sekolah Waktunya jam kuliah Ya udah Buku dan alat tulisnya Dekat-dekat Dari kita Dari laptop Dari smartphone kita Gitu ya Kalau memang pakai Pake handphone ya Lalu pastikan Jaringan internet Tidak ada gangguan Kalau memang pakai wifi Dilihat wifi-nya oke Enggak Kalau kita pakai kuota Berarti kuotanya ada Atau enggak gitu Jadi siapkan Perlihatkan Disiapkan dulu Dimaksimalkan Untuk tidak ada gangguan Dalam perjalanan Pembelajaran Lalu Buat jadwal Belajar sendiri Di rumah Jadi bedakan nih Antara waktu Senin sampai Jumat Lalu Dengan hari Sabtu Sampai Minggu Berbeda dong Gitu ya Jadi fleksibilitas Waktu Gitu Karena ketika kita sudah Lagi belajar Lagi sekolah Jam sekolah Kita ada Kalau pakai laptop ya Kalau pakai laptop Kalau dekat-dekat Handphone Itu udah Kita harus baca WA Ya Apalagi kalau udah tergoda Dengan media sosial gitu Nah udah Jadi Kalau lagi belajar Smartphone-nya Kalau bisa di salon Atau Pokoknya jauh-jauhin ya Biar tidak terganggu Lalu Siapkan air putih Dan buah-buahan Untuk menemani Belajar Atau Yang penting Jangan Jangan Cemilan Yang Yang tidak sehat Jadi Kalau kita berjam-jam Itu kuliah Jam-jam belajar Di depan laptop Itu kan Juga perlu energi Yang masuk ke dalam Tubuh kita Lalu Biar belajar Berusaha mencari Materi Pembelajaran tambahan Banyak aplikasi Yang gratis ya Yang bisa Kita dapatkan Informasi yang Banyak gitu Ilmu Pemwasan yang Banyak Meskipun kita Sekolah Kuliah Secara daring Gitu Ya Ini Aplikasi Pembelajaran online Yang memang Free dari Kemeni Ya Ada 12 Sika Referensi Ini Di antaranya Ada Microsoft Office 365 Ya Ada ruang Guru Mungkin Bapak Ibu Sudah menggunakan Di antara Aplikasi ini Ada Genius Cisco Feedback Gitu Jadi tinggal Kita mau Apa yang kita gunakan Yang penting Tujuannya Memudahkan Proses belajar Dan mengajar Siswa dengan Tenaga Kepedidikan Begitu Ya Kalaupun tidak ada yang disini Mungkin pakai Google Classroom Atau Memang ada Learningnya Di kampusnya Di kampusnya Atau di Lahannya Atau dia pakai Learning atau Moodle Saya juga pakai Moodle Di kampus Jadi itu Gimana Institusinya Yang menyiapkan Based learningnya Begitu ya Baik Ini terakhir Think before click Jadi hati-hati Ketika Internet Sudah menjadi Kebutuhan Jadi Adaptasi Atau kultur Kita Di sehari-hari Saat ini ya Jadi Jadilah orang hebat Dengan berinternet Secara sehat Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Terima kasih Bu Reni Luar biasa Sekarang kita juga Sudah diingatkan Bahwa Menggunakan Media internet Itu Tentu Ada manfaat Dan ada risiko Ya Bu Ya Tentu Manfaatnya Banyak sekali Yang kita bisa dapat Ada Game Kemudian Learning Collection Communication Bahan referensi Juga Data informasi Hiburan Bisnis Banyak sekali Manfaat yang bisa Kita gali Di situ Dan tentunya Tadi Seperti yang terakhir Think before click Gitu kan Jadi berpikir Sebelum Mengklik Sesuatu Agar kita Mendapat Informasi Yang Bermanfaat Jangan Apa Menelan Mentah-mentah Semua yang kita Terima di Media sosial Begitu ya Bu Ya Betul Terima kasih Ibu Ibu Atau 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 Bermanfaat Dan Saya Menyebabkan Kembali kepada Teman-teman Seluruh peserta Jika ingin bertanya Silahkan Menuliskan di kolom Chat Dengan format Nama Nomor HP Atau nomor Telepon Kemudian Narasumber Dan Pertanyaannya Nanti Akan Kami undang Dan langsung Bertanya Kepada Narasumber Dan Tentunya Yang Beruntung Akan Mendapatkan Spoucher Berupa E-money Baik Kepada Ibu Remy Sekiranya Juga Berkenan Untuk Tetap Berada Di Room Zoom Ini Untuk Bergabung Kembali Di sesi Tanya Jawab Terima kasih Ibu Peserta Webinar Yang Berbahagia Saat Ini Teman-teman Masih Berada Dalam Webinar Yang Diselenggarakan Oleh Kementerian Komunikasi Dan Informatika Kemenkom Info Republik Indonesia Dengan Tema Adaptasi Peserta Didik Dan Guru Dalam Pembelajaran Digital Nah Kita Sudah Sampai Kepada Pembicara Ketiga Yaitu Bapak Dr. Andes Ruslan MPD Assalamualaikum Bapak Ruslan Ya Suaranya Sepertinya Belum Bisa Masuk 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 Termute Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Apa kabar Bapak Alhamdulillah Sehat Bu Mohon maaf Ini sedang Perjalanan Mohon maaf Nanti Kalau ada Gangguan Ya Mudah-mudahan Tidak ada Kendala Bapak Dalam Menyampaikan Materi Bapak Bapak Oke Handphone Untuk Untuk Jadi Bapak Bapak Pendidik Tenaga Tenaga pendidik Dituntut Dituntut Untuk Lebih Selektif Yang dulunya Belum memahami IT Sekarang Guru Dituntut Kalau dulu Pemahamannya Hanya kulit-kulit Saja Sekarang Dituntut Supaya Memahami Lebih Dalam Ini Sesuatu Yang Apa namanya Yang sangat Kami hargai Saat ini Bahwa Kementerian Khusus Memberikan Pemahaman Ini Kepada Tenaga pendidik Khususnya Di Kabupaten Mokomoko Nah Kepada 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 Yang hadir Dalam webinar Ini Selaku Kepada Dinas Saya Menyampaikan Beberapa Hal Bahwa Di dalam Masa Pandemik Ini Sudah Merupakan Satu Tuntutan Satu Tuntutan Bagi Kita Tenaga Pendidik Untuk Memahami Yang Menggunakan Digital Sebagai Sarana Media Pembelajaran Ini Mau Tidak Mau Ini Satu Tuntutan Dan Saya Sendiri Melihat Dalam Satu Menjelang Dua Tahun Ini Bahwa Media Digital Yang Ada Apa Penggunaan Media Digital Itu Memberikan Nilai Positif Artinya Dengan Ada Pandemik Ini Nilai Positif Muncul Meskipun Positif Ini Dalam Arti Kata Tidak Signifikan Terhadap Peningkatan Mutu Tapi Saya Ingin Menyatakan Bahwa Dengan Adanya Pandemik Ini Guru Dituntut Mungkin Secara Terpaksa Mempelajari Sistem Digital Di Dalam Sebagai Serana Pembelajaran Nah Ini Kita Melihat Baik Yang Pemateri Pertama Terimu Menyampaikan Lewat Grup Dan Sebagainya Bahkan Sekarang Sekolah-sekolah Sudah Menciptakan Sebuah Aplikasi Nah Ini Maka Literasi Digital Inilah Bagaimana Kita Memberikan Manfaat Terhadap Dunia Pendidikan Beberapa Hal Yang Saya Lihat Bahwa Di Dunia Pendidikan Sekarang Ini Bukan Saja Media Sosial Yang Ada Dimanfaatkan Dalam Rangka Proses Pembelajaran Daring Tetapi Lebih Tinggi Jangkauannya Sudah Menggunakan Aplikasi Nah Ini Perlu Apa namanya Kita Tingkatkan Karena Media Sosial Kita Tahu Sendiri Memang Memberikan Beberapa Kemudahan Bagi Anak Didik Mungkin Antara Lain Misalnya Anak Didik Dengan Mudah Mencari Materi Pembelajaran Ini ada Di dalam Ini Kemudian Tidak Tertikat Dengan Ruang Dan Waktu Nah Ini Media Sosial Tetapi Kita Bagi Tenaga Pendidik Tidak Bisa Memantau Apakah Anak-anak Didik Kita Ini Mampu Sebagaimana Kata Pemateri Terdahulu Menggunakan Internet Secara Sehat Nah Ini Yang Perlu Kita Kita Pahami Maka Guru Saat Ini Menghindari Hal-hal Yang Demikian Kita Tidak Menentukan Kemungkinan Media Sosial Kita Guniakan Tapi Menentukan Kita Menggunakan Sebuah Aplikasi Aplikasi Yang Sifatnya Nanti Mungkin Lebih Menekankan Kepada Proses Karena Media Sosial Ini Memang Kita Dituntut Guru Banyak Hal Selain Kita Menggunakan Media Kita Dituntut Juga Bagaimana Memberikan Pemahaman Kepada Anak Supaya Di Dalam Penggunaan Internet Ini Kita Atau Anak Didik Tidak Menyalah Gunakan Sebagaimana Kata Pemerintah Terlebih dahulu Karena Cukup Banyak Situs Kemudian Messenger Yang Lain Memberikan Pengaruh Terhadap Nilai Negatif Yang Ditonton Oleh Anak Ini Guru Harus Mampu Mengatasi Ini Selain Kita Menggunakan Media Sosial Ini Bagaimana Menanamkan Sikap Kepada Anak Supaya Media Sosial Yang Kita Gunakan Ini Betul-betul Memberikan Memperoleh Pembelajaran Nah Jadi Persona Baru Yang Kita Lihat Di Dalam Media Apa Namanya Saya Ingin Menekankan Kepada Anak Didik Bahwa Persona Baru Di Dalam Dunia Digital Ini Pertama Informasinya Beragam Artinya Apapun Informasi Yang Ingin Yang Diinginkan Oleh Anak Didik Siap Tersedia Makanya Internet Itu Dikatakan Sebagai Sesuatu Atau Disebut Dengan Pustaka Dunia Apapun Yang Kita Ingin Ada Kemudian Mampu Menuhi Rasa Ingin Tahu Rasa Ingin Tahu Ini Yang Kita Maksudkan Di Sini Rasa Ingin Tahu Anak Terhadap Materi Yang Sedang Dia Pelajari Tetapi Kadangkala Kita Tidak Demekunan Kebanyakan Yang Kita Lihat Bahwa Dalam Rangka Mencari Sesuatu Tugas Ini Banyak Sekali Gangguan Gangguan Yang Muncul Di Dalam Dunia Digital Ini Rasa Ingin Tahu Ini Yang Perlu Juga Kita Apa Namanya Arahkan Kepada Anak Jangan Sampai Anak Ini Tingkat Pengguna Internetnya Tinggi Penggunaan Media Sosialnya Tinggi Tetapi Kemanfaat Untuk Kependidikan Pelajaran Itu Sangat Rendah Kualitasnya Ya Artinya Frekuensi Menggunakan Internet Banyak Tetapi Penggunaan Terhadap Proses Belajaran Mengajar Pemahamannya Terhadap Materi Dalam Beroleh Menyajikan Menyajikan Banyak Data Dalam Berbagai Kemasan Menarik Nah Tentu Kita Sendiri Sekarang Ini Tidak Terikat Lagi Oleh Apa Namanya Ruang Dan Waktu Tempat Asal Daerah Itu Jaringannya Bagus Atau Kata Ibu Tadi Data Kita Ada Ya Kapan Pun Kita Ingin Mendapatkan Sesuatu Data Pun Yang Kita Ingin Itu Dengan Mudah Kita Dapat Nah Ini Kepada Tenaga Pendidik Ini Menjadi Pemahaman Bagi Kita Perlu Kita Dalami Bahwa Literasi Digital Adalah Sebuah Kebutuhan Sebuah Kebutuhan Yang Harus Betul Baik Dipahami Oleh Tenaga Pendidik Maupun Oleh Pendidik Itu Sendiri Nah Kita Kebupaten Muko-muko Mungkin Secara Apa Umum Nanti Bisa Dilihat Di Slide Waktunya Terbatas Sampai Jumlah Sekitar 15 23 Masih 10 Menit Ini Ada Beberapa Hal Yang Ingin Saya Sampaikan Kepada Kekan-kekan Guru Karena Ini Kebupaten Muko-muko Ijin Bu Bahwa Kita Sekarang Yang Memang Dituntut Seperti Kita Di Dinas Kebupaten Muko-muko Kedepan Ini Bagaimana Sekolah Ini Mampu Menciptakan Sebuah Aplikasi Meskipun Nanti Pandemik Kita Bermohon Berdoa Agar Pandemik Ini Selesai Tetapi Bukan Berarti Selesai Pandemik Ini Kita Tidak Lagi Familiar Di Dunia Digital Tidak Justru Saya Berharap Setelah Selesai Pandemik Kita Punya Berbagai Aplikasi Punya Berbagai Aplikasi Media Pembelajaran Yang Dapat Diakses Kapan Saja Dan Dimana Saja Sehingga Anak-anak Pun Nanti Ataupun Guru Dalam Menjalankan Tugas Belajar Mengajar Yang Tidak Bisa Diganti Oleh Siapapun Itu Misalnya Guru Dalam Kondisi Tidak Berada Di Tempat Dengan Menggunakan Dunia Dengan Menggunakan Alat-alat Digital Masih Mampu Melakukan Proses Pembelajaran Kita Lihat Sekarang Proses Kedepannya Seperti Itu Kita Berharap Para guru-guru Terutama Di Kebuatan Guru-Moko Mari Dengan Semangat Semangat Intelektual Yang kita Miliki Kemampuan Serana Kita Mencoba Bagaimana Kita Mengkemas Metode Pembelajaran Media Pembelajaran Kemudian Saluran-saluran Materi Pembelajaran Dengan Menggunakan Sepak Aplikasi Ini Sudah Merupakan Urgensi Dan Tututan Bagi Kita Dunia Pendidikan Saat Ini Nah Kita Di Dinas Selalu Men-support Selalu Men-support Bekerjasama Dengan PGT Untuk Juga Kita Pahami Bahwa Kita Di Kabupaten Mungko-mungko Antara PGRI Dan Dinas Itu Satu Kali Dalam Satu Bulan Itu Seminar Yang Lewat Integram Ini Kita Lakukan Secara Rutin Ini Menurutkan Salah Satu Bentuk Kita Ingin Memanfaatkan Dunia Digital Ini Dalam Raka Kita Meningkat Kompetensi Guru Nah Ini Kepada Rekan-rekan Mari Semangat Keinginan Tidak Ada Lagi Bahasa Saya Terlambat Saya Tidak Memahami Apa Namanya Dunia Digital Saya Dulu Demikian Karena Umur Mungkin Tidak Zamannya Dengan Digital Ini Sangat Kurang Sekali Bahkan Tidak Ada Semangat Tapi Dengan Semangat 45 Saya Mencoba Mencoba Bagaimana Dunia Digital Ini Salah Satu Media Sarana Dalam Raka Kita Mempermudah Tugas Dan Fungsi Kita Pertama Guru Jadi Saya berharap Seperti itu Guru Itu Meskipun Tidak Di Tempat Proses Belajar Mengajar Tetap Bisa Berlangsung Dengan Menggunakan Sebuah Media Pembelajaran Ini Sebuah Atau Bentuk Kemajuan Teknologi Artinya Dunia Digital Ini Memberikan Sebuah Kemudahan Kemudian Merubah Sebuah Mindset Cara Belajar Yang Dulu Mungkin Dikatakan Monoton Seperti itu Saja Tapi Dengan Digital Sekarang Sudah Banyak Anak Bisa Belajar Dengan Games Anak Belajar Dengan Sebuah Film Video Tapi Bagaimana Kita Memfilterkan Yang Bagaimana Kata Bapak Yang Narasumber Pertama Tadi Memberikan Filter Terhadap Anak Mana Video Video Kemudian Game Game Yang Mampu Memberikan Menteri Belajar Kepada Anak Ini tugas Kita Guru Jadi Guru Ini Disamping Kita Menggunakan Dunia Digital Itu Sendiri Sebagai Media Sebagai Serana Kita Juga Dituntut Untuk Memberikan Menanampan Sebuah Moralitas Kepada Anak Moralitas Dalam Arti Kata Bagaimana Anak Ini Betul Dunia Digital Ini Digunakan Sebagai Serana Pembelajaran Tidak Mereka Gunakan Kita Tidak Menentuk Kemungkinan Bahwa Pengaruh Ini Sangat Besar Ternak Anak Kalau Kita Berharap Pantauan Dari Orang Tua Yang Mungkin Ada Beberapa Orang Tua Yang Mampu Melakukan Itu Tapi Tidak Untuk Kemungkinan Juga Orang Orang Tuh Tuh Tidak Selalu Memberikan Kebebasan Kepada Anak Dalam Penggunaan Internet Ini Kepada Guru-guru Dalam Pertemuan Atau Binar Hari Ini Ini Dapat Masukkan Dari Beberapa Narasumber Kita Yang Narasumber Satu Dua Saya Yakin Dan Percaya Beliau Itu Orang Orang Digital Yang Mampu Memberikan Pahaman Pada Kita Dan Kalau Saya Sendiri Artinya Untuk Digital Ini Dunia Maya Ini Memang Secara Apa Namanya Alami Saja Artinya Tidak Memahami Secara Jauh Tentang Penggunaan Penggunaan Tapi Saya Berpikir Ya Tetap Punya Pola Pemikiran Yang Lebih Kedepan Artinya Salah Satu Jawaban Bagaimana Meningkatkan Muntuk Pendidikan Atah Dunia Digital Nantinya Ini Proses Pemahaman Yang Perlu Sampaikan Kepada Guru Agar Nanti Kedepan Tidak Ada Lagi Guru Yang Tidak Melek Terhadap IT Kita 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 Berharap Bapak Waktunya 5 Menit Lagi Pak Ya Oke Waktunya 5 Menit Lagi Nah Kita Berharap Seperti itu Jangan Putus Semangat Kebunan Juga Kepada PGRI Kita Sudah Ada Satu Lembaga Atau DPC Yang Khusus Menengani IT Mari Ini Kita Gerakkan Kedepannya Ini Bahwa IT Ini Iconnya Pembelajaran Jadi Tidak Ada Lagi Semacam Apa Namanya Mindset Bahwa Saya Sudah Tua Saya Tidak Mampu Lagi Tapi Kedepan Ini Seluruh Guru Tutut Mampu Untuk Menggunakan Digitalisasi Sebagai Media Dan Serana Belajar Mengajar Demikian Mungkin Materi Yang Dapat Sampaikan Kepada Rekan Nanti Mungkin Secara Apa Namanya Umum Slide Sudah Di Perlihatkan Tapi Dengan Waktu Saya Menyampaikan Intinya Saja Bahwa Urgensi Digital Literasi Digital Itu Sangat Penting Kita Pahami Dalam Maka Kita Mengingatkan Mutu Pendidikan Di Kebupaten Yang Kita Cintai Cinta Ini Demikian Bu Terima Kasih Lebih Dan Kurang Sama Maaf Saya Akhiri Bila Tafi Walidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih banyak Bapak Ruslan Luar biasa Kita diingatkan kembali Harus Melek Digital Atau Harus Melek Literasi Digital Memang Saat Ini Kita Memang Dipaksa Pesan Bapak Ruslan Tadi Kita Memang Dipaksa Untuk Belajar Menggunakan Banyak Sekali Aplikasi Aplikasi Baru Yang Bisa Digunakan Untuk Media Pembelajaran Tapi Harapannya Jika Masa Pandemi Ini Berakhir Semoga Cepat Berakhir Aplikasi Ini Tidak Ditinggalkan Begitu Ya Pak Ya Seperti Siap Seperti Harapan Jadi Tetap Menggunakan Supaya Semua Bisa Melek Literatur Dengan Tidak Ketinggalan Di Dunia Yang Di Sebelah Sana Gitu Ya Pak Ya Di Dunia Ini Banyak Sekali Informasi Yang Kita Tidak Boleh Ketinggalan Dan Tidak Ada Lagi Guru Yang Tidak Melek Literasi Digital Dan Harus Mampu Menggunakan Media Digital Begitu Ya Bapak Ruslan Ya Terima Terima kasih Banyak Bapak Dimohon Kiranya Bapak Tetap Berada Di Room Ini Untuk Nanti Menjawab Pertanyaan Dari Para Peserta Ya Baik Kepada Para Peserta Kami ingatkan Sekali Lagi Apabila Ingin Bertanya Silahkan Menulis Di kolom Chat Dengan Format Nama Nomor HP Narasumber Dan Pertanyaan Dan Nanti Yang Beruntung Akan Mendapatkan Voucher Timani Dari Panidia Dan Saya juga Mengingatkan Kepada Teman-teman Yang mungkin Baru Bergabung Silahkan Menginstall Aplikasi Cyberkreasi Melalui Handphone Dan Kemudian Juga Bisa Follow IG Dan Facebook Dari Cyberkreasi Karena Banyak Sekali Informasi Informasi Yang Menarik Yang Bisa Membuat Kita Menjadi Lebih Cakap Menggunakan Media Digital Baik Bapak Ibu Peserta Yang Berbahagia Kini Tiba Kita Sampai Pada Pembicara Keempat Yaitu Bapak Mehdi Hartono MPD Ya Bapak Mehdi Hartono Ya Alhamdulillah Dengar Suara Saya Dengar Sudah Terdengar Bapak Sehat Ya Bapak Sehat Alhamdulillah Ini Kayaknya Di kantor Ya Pak Ya Di ruangan Kominfo Oh Di ruangan Kominfo Alhamdulillah Ya Teman-teman Beliau Ini adalah Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Muko-Muko Ya Jadi Banyak Nanti Pasti Informasi Yang Luar Biasa Dan Tidak Kalah Menarik Dengan Narasumber Sebelumnya Ya Sedikit CV-nya Beliau Ini Lahir Di Muara Pinang Dan Masa Sekolah Dihabiskan Banyak Di Kepahyang Dan S1 S2 Di Lampung Ya Bapak Di Provinsi Bengkulu Oh Ya Di Bengkulu Jadi Masih Dalam Wilayah Wilayah Jadi Memang Putra Daerah Luar Biasa Sekali Putra Daerah Yang Berkarya Di Daerah Baik Teman Teman Mari Kita Terima Sama-sama Materi Yang Disampaikan Oleh Bapak Medi Hartono MPD Kepada Bapak Medi Hartono Kami Silahkan Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Ibu Kartika Sari Selaku Moderator Yang Saya Hormati Bapak Ibu Para Narasumber Yang Saya Hormati Serta Bapak Ibu Para Guru Orang Tua Masyarakat Pelajar Yang Menjadi Peserta Webinar Pada Kesempatan Suri Hari Ini Yang Saya Hormati Dan InsyaAllah Semua Kita Dirahmati Dan Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Dalam Kesempatan Webinar Kali Ini Saya Diberikan Amanah Untuk Menyampaikan Materi Tentang Positif Kreatif Dan Aman Berinternet Dekananya Agar Pembicaraan Ini Berjalan Secara Sistematis Saya Akan Mengacu Berbicara Pada Kerangka Yang Telah Saya Buat PowerPoint Dan Saya Sampaikan Paling Lama Sekitar 10 Atau 12 Menit Bapak Ibu Yang Saya Hormati Yang Pertama Kita Memasuki Latar Belakang Ada Sindiran Halus Yang Kita Sering Dengar Di Tengah-tengah Masyarakat Dulu Dulu Anak Sekolah Tidak Boleh Bawa HP Sekarang Semenjak Corona Justru Anak Sekolah Harus Beli HP Karena Memang Yang Terjadi Di Masyarakat Bapak Ibu Kita Mendengar Secara Realita Banyak Orang Tua Yang Kesulitan Untuk Membeli HP Android Untuk Anaknya Supaya Bisa Belajar Darling Belajar Melalui Internet Dan Ketika HP Sudah Dibeli Mereka Masih Terkendala Lagi Dengan Jaringan Internet Dengan Kuota Datanya Dengan Uang Untuk Beli Kuota Datanya Tetapi Pada Akhirnya Semua Itu Dapat Terselesaikan Sehingga Saat Ini Karena Memang Di Masa COVID Siswa Dituntut Belajar Melalui HP Android Menurut Catatan Kementerian Kof Info Jumlah Pengguna Internet Saat Ini Di Indonesia Sudah Mencapai 82 Juta Orang Dan Ini Kita Telah Berada Pada Peringkat Kedelapan Penduduk Terbanyak Menggunakan Akses Internet Dan Memang Signifikan Dengan Kenyataan Di Lapangan Karena Adanya COVID 80% Dari 82 Juta Orang Tersebut Adalah Usia Remaja Usia Sekolah Antara Usia 15 Sampai 19 Tahun Untuk Itu Karena Banyaknya Usia Remaja Yang Menggunakan Internet Ini Sangat Dibutuhkan Literasi Atau Pembinaan Pembinaan Edukasi Edukasi Agar Masyarakat Yang menjadi Pengguna Internet Ini Dapat Menggunakan Internet Secara Positif Lanjut Dalam Kesempatan Kali Ini Saya Sampaikan Kepada Bapak Ibu Guru Kepada Para Siswa Masyarakat Orang Tua Yang Harus Dihindari Dari Konten Konten Yang Negatif Di Internet Yang Harus Dita Sepadai Juga Adalah Yang Pertama Penyebaran Berita Hox Kemudian Sara Kekerasan Pornografi Perjudian Penipuan Pelecehan Pencemaran Nama baik Cyberbullying Kemudian Kejahatan Dunia Maya Ini Yang harus Nahidari Jangan Sampai Kita Nanti Melakukan Sesuatu Tindakan Tindakan Terlibat Dalam Tindakan Tindakan Negatif Konten Negatif Yang ada Pada Internet Tersebut Karena Bapak Ibu Pemerintah Telah Menyiapkan Regulasi Terhadap Masyarakat Siswa Semua Masyarakat Indonesia Yang Menyalahgunakan Internet Dalam Bermedia Sosial Ada Tiga Regulasi Dari Tiga Regulasi Ini Yang Paling Kita Khawatirkan Adalah Kita Terjerat Dalam UU Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dimana Ancamannya Bisa 6 tahun Burungan Penjara Atau Denda Sebesar 1 miliar Ini Bapak Ibu Sosialisasikan Kepada Muridnya Bapak Ibu Lewan Guru Kemudian Orang Tua Sosialisasikan Kepada Anaknya Dan Kita Kita Yang Sosialisasikan Sosialisasikan Kepada Masyarakat Jangan Sampai Gara-gara Kita Ingin Terkenal Gara-gara Kita Terpancing Emosi Gara-gara Kita Ingin Memperturunkan Sebuah Idealisme Kita Yang Belum Tentu Benar Akhirnya Jari Jemani Kita Yang Kita Ketikkan Pada HP Android Kita Ini Menyebabkan Kita Dikenai Ancaman Kurungan 6 tahun Atau Denda 1 Miliar Pentingnya Sosialisasi Penggunaan Internet Syarat Positif Kreatif Dan Aman Bapak Ibu Yang Saya Hormati Saya Teringat Dengan Apa Yang Disampaikan Oleh Buya Hamka Suatu Ketika Buya Hamka Ditemui Seorang Temannya Wahai Buya Hamka Saya Kemarin Ke Kota Suci Mekah Melaksanakan Ibadah Umrah Kok Saya Lihat Ada Di Kota Suci Tempat Tempat Yang Tidak Baik Katakan Adanya Wanita Tunah Susila Tempat Pelacuran Lalu Buya Hamka Berkata Saya Kemarin Juga Ke Amerika Tapi Saya Tidak Menemukan Seorang WTS Di Amerika Tersebut Lalu Pemuda Berkata Tidak Mungkin Buya Hamka Saya Di Tanah Susi Saja Bertemu Dengan Orang Yang Tidak Baik Masa Di Amerika Tidak Lalu Buya Hamka Berkata Sebenarnya Tergantung Dari Fikiran Kita Tergantung Dari Niat Kita Kalau Yang Kita Cari Di Suatu Tempat Itu Yang Buruk Maka Kita Akan Ditemukan Yang Buruk Tapi Kalau Kita Mencari Sesuatu Yang Baik Sekalipun Di Tempat Yang Buruk Maka Kita Akan Menemukan Yang Baik Baik Nah Bapak Ibu Yang Saya hormati Internet Ini Tidak Ubahnya Seperti Mata Pisau Yang Bermata Dua Bisa Kita Gunakan Secara Positif Bisa Kita Gunakan Secara Negatif Aplikasi Aplikasi Yang Ada Di Internet Saat Ini Begitu Banyaknya Semua Aplikasi Itu Ada Dampak Positif Ada Dampak Negatif Saya Sonjutan Salah Satunya TikTok Kemudian Sekarang Ada Lagi Yang Namanya Aplikasi Snap Kalau Kita Mau Mencari Yang Negatif Banyak Sekali Negatif Ada Wanita Wanita Dengan Pakaian Yang Tidak Senono Berjoget Tetapi Kalau Yang Sering Kita Tonton Di TikTok Atau Snap Tersebut Adalah Pelajaran Pelajaran Hadis Hadis Atau Nasihat Nasihat Bijak Atau Hal-hal Yang Positif Maka Yang Akan Tampil Di Aplikasi TikTok Di HP Kita Di Android Kita Di Senek Kita Selalu Yang Muncul Nanti Yang Positif Positif Tapi Kalau Kita Yang Tonton Negatif Negatif Maka Akan Selalu Muncul Yang Negatif Negatif Jadi Bapak Ibu Pentingnya Sosialisasi Ini Agar Masyarakat Cerdas Menggunakan Internet Untuk Mencari Hal-hal Yang Positif Saja Termasuk UUIT Ini Harus Kita Solisialisasikan Kepada Penegak Hukum Kita Sampaikan Kepada Aparat Penegak Hukum Agar Masyarakat Yang Melakukan Tindakan Tindakan Yang Merujikan Pihak Pihak Tertentu Di Dunia Mayan Di Internet Ini Dapat Disikapi Ditindak Dengan Tindakan Hukum Yang Berlaku Di Indonesia Lanjut Beberapa Program Yang Telah Dan Akan Dilakukan Oleh Kementerian Pondinfo Nah Ini Yang Pertama Pondinfo Telah Melaksanakan Internet Sehat Dan Aman Atau Yang Disebut Disingkat Dengan Insan Ini Telah Dilakukan Oleh Kementerian Pondinfo Di Beberapa Daerah Di Indonesia Tetapi Di Mukom Ini Nampaknya Masih Dalam Proses Sampai Sosialisasi Ini Kabupaten Mukom Mukom Tujuannya Untuk Agar Masyarakat Itu Dapat Memanfaatkan Internet Secara Sehat Aman Untuk Mendapatkan Sesuatu Yang Positif Di Dalam Internet Itu Lanjut Kemudian Bapak Ibu Yang Kedua Program Kementerian Info Salah Satunya Yaitu Yang Kita Ikuti Sekarang Gerakan Nasional Iterasi Digital Sibel Kreasi Yang Sedang Kita Ikuti Ini Nah Bapak Ibu Yang Saya Hormati GNLG Ini Atau Gerakan Nasional Literasi Digital Ini Ada Lima Pilar Di Dalam Ini Sangat Menarik Bapak Ibu Kita Perhatikan Saya Teringat Dengan Salah Satu Motivator Dalam Sebuah Acara Entrepreneur Beliau Berkata Kalau Kita Ingin Sukses Ada Empat Aset Yang Harus Kita Miliki Ternyata Aset Pertama Adalah Akses Internet Jadi Aset Yang Paling Penting Yang Bisa Membuat Kita Sukses Adalah Internet Ternyata Karena Bersyukur Internet Ini Adalah Suatu Aset Yang Murah Yang Dapat Kita Dapatkan Secara Gratis Di Warung Warung Yang YP Free Bisa Kita Dapatkan Akses Internet Apalagi Sekarang Pemerintah Lagi Menggalakkan Penyebar Luasan Akses Internet Keseluruh Pelosok Desa Ini Kesempatan Bagi Kita Yang Pertama Dalam GNLD Ini Internet Akan Dioptimalkan Untuk Membahas Pemanfaatan Teknologi Dalam Kehidupan Sehari-hari Khususnya Melalui Media Sosial Untuk Jadi Platform Digital Yang Kedua Membahas Mengenai Perkembangan Teknologi Dan Internet Yang Harus Diketahui Oleh Para Orang Tua Dan Guru Sehingga Internet Ini Dapat Digunakan Sebagai Sarana Edukasi Sarana Pendidikan Bapak Ibu Yang Saya Hormati Menurut Buku Quantum Learning Seseorang Yang Belajar Dengan Mendengar Akan Berbeda Hasilnya Dengan Seseorang Yang Belajar Dengan Mendengar Dan Melihat Dan Orang Yang Belajar Dengan Cara Melihat Mendengar Mempraktekan Akan Berbeda Juga Hasilnya Lebih Baik Daripada Orang Yang Belajar Hanya Dengan Melihat Dan Mendengar Nah Melalui GNLD ini Pemerintah Atau Kemeninfo Akan Optimalkan Fungsi Internet Menjadi Suatu Akses Pembelajaran Pembelajaran Di mana Siswa Dapat Mendengar Dapat Melihat Dan Seakan Akan Mempraktekannya Sendiri Tentang Pelajaran Yang Sedang Dia Belajari Yang Ketiga Bapak Ibu Kembali Akan Membahas Mengenai Penggunaan Teknologi Internet Dalam Dunia Usaha Sehingga Bapak Ibu Para Pengusaha Nanti Akan Banyak Yang Menjadi Pengusaha Profesional Dari Jumlah Pengusaha Yang Sukses Saat Ini Akan Bertampal Banyak Orang Yang Akan Sukses Karena Adanya Internet Di mana Saat Ini Bapak Ibu Orang Kalau Mau Usaha Harus Buka Toko Harus Offline Tapi Sekarang Bapak Ibu Kita Tidak Buka Toko Tapi Kita Bisa Berdagang Di Dunia Maya Dengan Memanfaatkan Internet Jaringan Internet Sehingga Walaupun Kita Tidak Punya Toko Tidak Mengeluarkan Biaya Untuk Mengeluarkan Toko Kita Dapat Berjualan Bahkan Jualanan Kita Ini Dapat Kita Kirim Keseluruh Indonesia Bahkan Dapat Kita Kirim Keluar Neku Inilah Luar Biasanya Internet Kemudian Yang Keempat Pilar Keempat Dengan DNLG Ini Internet Akan Diusahakan Supaya Dipahami Oleh Masyarakat Sebagai Sesuatu Yang Dapat Dimanfaatkan Untuk Mencari Sesuatu Kebaikan Yang Bersifat Tanggung Jawab Dan Yang Kelahir Yang Kelima Oleh Pemerintah Akan Memberikan Informasi Pelayanan Publik Jadi Melalui Internet Ini Pemerintah Akan Berupaya Menciptakan Good Government Pemerintahan Yang Bersih Dan Berlimbawa Dimana Pemerintah Daerah Di Seluruh Indonesia Atas Instruksi Presiden Melalui Pemerintah Pusat Memerintahkan Pemerintah Daerah Untuk Memaparkan Keurangan Daerahnya Program Pembangunan Atas APBD Yang Dia Miliki Agar Masyarakat Tahu Berapa APBD Yang Dimiliki Oleh Pemerintah Daerah Tersebut Apa Yang Akan Dibangun Pada Tahun Tersebut Sehingga Masyarakat Semuanya Akan Tahu Tidak Perlu Datang Ke Dinas Tidak Perlu Datang Ke Kantor Bupati Semua Masyarakat Akan Tahu Berapa Biaya Pemerintah Daerah Akan Dibangun Apa Saja Tahun Ini Yang Akan Salah Satunya Pilar Kelima Yang Akan Digunakan Pemerintah Melalui Akses Internet Selanjutnya Kebijakan Pemerintah Kabupan Bukum Ini Kami Sampaikan Kepada Para Guru Kepada 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 Misarakat Kabar Gembira Bagi kita Bersama Dalam 12 Program Unggulan Bupati Bukum Bapak Haji Sapuan SC MM AK CA CPA Di Antaranya Pertama Penyediaan Jaringan Internet Gratis Bagi 148 Desa Dan 3 Keluruhan Ini Akan Dianggarkan Mulai Tahun 2022 Sampai Tahun 2026 Jadi Insya Allah Masyarakat Kabupaten Bukum Khusususnya Yang Mengikuti Acara Webinar Pada kesempatan Suri Hari Ini Kabar Gembira Bagi kita Bersama Insya Allah Nanti Kita Akan Mengurangi Biaya Pembelian Kota Karena Pemerintah Akan Menyediakan Jaringan Internet Gratis Yang Kedua Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Jadi Khusus Bagi Masyarakat Kabupaten Bukum Yang Kurang Puas Terhadap Pelayanan Sebuah Institusi Organisasi Perangkat Daerah Kantor Dinas Badan Ini Pemerintah Kabupaten Bukum Bukum Telah Menyiapkan Lapor Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Silahkan Adukan Permasalahan Yang Dialami Oleh Masyarakat Oleh Bapak Ibu Dalam Layanan Ini Dan Insya Allah Akan Secepatnya Ditindak Oleh Pemerintah Kabupaten Bukum Selanjutnya Kami Sampaikan Berikutnya Kewenangan Dinas Kominfo Kabupaten Bukum Terkait Internet Kepada Bapak Ibu Satu Dinas Kominfo Berupaya Menyelesaikan Pengaduan Masyarakat Terkait Jaringan Internet Yang Bermasalah Jadi Bapak Ibu Kalau ada Jaringan Internet Di daerahnya Yang Sinyalnya Lemah Boleh Mengadukan Persoalannya Ke Dinas Kominfo Kabupaten Bukum Bukum Insya Allah Nanti Khususnya Bidang Aktika Akan Meningat Lanjuti Persoalan Tersebut Yang Kedua Kami Akan Berupaya Memaksimalkan Meningkatkan Penyebar Luasan Jaringan Internet Hingga Kepulosok Desa Dan Yang Ketiga Apabila Masyarakat Ada yang Mengadukan Terkait Persoalan Persoalan Sehubungan Dengan Internet Yang Merugikan Pihak Pihak Tertentu Misalnya Namanya Dicemarkan Atau Mendapatkan Perlakuan Yang Tidak Baik Dalam Status Status Di Dunia Media Sosial Di Facebook Di WA Silahkan Laporkan Kepada Kami Dan Kami Akan Meneruskannya Kepada Pihak Tentu Tentunya Terlebih Dahulu Kami Akan Memberikan Sebuah Pertimbangan Apakah Ini Rananya Hukum Apakah Ini Rananya Yang Harus Dapat Kita Selesaikan Secara Keteluargaan Berikutnya Penutup Nah Bapak Ibu Yang saya Hormati Saya Menutup Pembicaraan Saya Kali Ini Dengan Mengutip Pendapat Atau Patwa Dari Seorang Kulafa Residin Beliau Berkata Ada Tiga Tahapan Dalam Memintut Ilmu Pertama Jika Seseorang Memasuki Tahapan Pertama Ia Akan Sombong Jika Ia Memasuki Tahapan Kedua Maka Dia Akan Rendah Hati Dan Jika Ia Memasuki Tahapan Yang Ketiga Ia Merasa Dirinya Tidak Ada Apa-apa Nah Ini Kaitannya Bapak Ibu Kita Jari Bawahi Yang Pertama Jika Seseorang Memasuki Tahapan Pertama Dia Akan Sombong Akan Pamer Akan Radikal Akan Kehilangan Idealismenya Nah Ini Artinya Apa Bapak Ibu Hati Hati Coba Lihat Dalam Kehidupan Sehari Hari Ketika Seseorang Baru Pertama Kali Beli Motor Maka Tiap Hari Dia Pengen Pakai Motor Kalau Dia Baru Beli Mobil Pengen Pakai Mobil Tiap Hari Itulah Yang Terjadi Tapi Ketika Dia Sudah Lama Pakai Motor Pakai Mobil Maka Dia Tidak Lagi Melakukan Tindakan Itu Maksud Saya Bapak Ibu Kepada Kita Anak Anak Yang Baru Memegang HP Android Mungkin Baru Mereka Itu Merasakan Candu Candunya Berselancar Ini Perlu Kita Kontrol Perlu Kita Waspadai Bagi Kita Yang Baru Melayu Internet Baru Buka Facebook Baru Buka WA Ini Hati Hati Karena Kita Baru Memasuki Ilmu Dalam Tahap Yang Pertama Biasanya Kita Halang Kehilangan Kontrol Diri Sehingga Ini Akan Mengakibatkan Dapat Yang Negatif Terhadap Diri Kita Berikutnya Bapak Ibu Lanjut Ini Nasihat Kita Bersama Mari Saring Sebelum Sharing Artinya Ketika Kita Mendapatkan Informasi Jangan Buru-buru Kita Sebarkan Siapa Tahu Berita Itu Mengandung Unsur Kebencian Yang Dapat Dipandung Pidana Dengan UU IT Yang Kedua Bapak Ibu Dulu Mulutmu Adalah Harimau Tapi Saat Ini Di Jaman Digital Ini Kita Harus Hati Hati Jempol Adalah Harimau Bagimu Kemudian Yang Ketiga Bapak Ibu Bagi Kita Yang Pernah Membuat Status Ujaran Kebencian Bagi Kita Yang Pernah Membuat Status Status Mencemarkan Baik Nama Baik Seseorang Bagi Kita Yang Memposting Status Di Facebook Di Mana Mana Yang Kaitannya Dengan Berita Bohong Hapuslah Segera Karena Waspada Jejak Digital Jejak Digital Itu Kejam Kawan Artinya Ketika Ada Orang Yang Screenshot Status Kita Tersebut Lalu Dilaporkan Dengan Aparat Hukum Dan Kita Akan Dapat Masalah Baru Dalam Hidup Dan Yang Terakhir Bapak Ibu Jangan Share Berita Hoax Sara Porno Dan Kekerasan Insya Allah Inilah Edukasi Yang Perlu Kita Sampaikan Kepada Masyarakat Khusususnya Kepada Para Siswa Kita Di Sekolah Maka Dengan Berinternet Sesara Positif Kreatif Dan Aman Kita Akan Selamat Dan Kita Akan Mendapatkan Positifnya Saja Dari Internet Tersebut Terima Kasih Mungkin Itu Dapat Yang saya Sampaikan Atas Segala Kirap Dan Kurang Saya Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Terima Kasih Banyak Ternyata Program Sudah Sangat Banyak Jadi Tentu Teman-teman Di Muko Muko Tidak Perlu Khawatir Lagi Jaringan Internet Akan Tersedia Di Berbagai Wilayah Sudah Banyak Sekali Dan Tadi Pak Mediatono Sudah Menyampaikan Bahwa Internet Itu Mempunyai Dua Sisi Dampak Positif Dan Dampak Negatif Dan Tentunya Kita Harus Bisa Memilah Jangan Selalu Menganggap Bahwa Berita Itu Adalah Benar Kita Harus Melakukan Filter Jangan Sebar Luaskan Berita Yang Menurut Kita Tidak Baik Jadi Tetap Harus Waspada Dengan Jejak Digital Yang Terus Terus Akan Terekam Di Media Digital Tadi Juga Ada Kata-kata Yang Ternyi Yang Di Telinga Saya Juga Yaitu Mulut 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 Harimau Sekarang Jempolmu Harimau Jadi Hati-hatilah Teman-teman Begitu ya Pak ya Hati-hati Sudah ada Undang-undang ETF Jadi Kita juga Semua harus Bijak Menggunakan itu Terima kasih Bapak Luar biasa Sekali Semoga Kita dapat Mengambil Manfaat Dari apa Yang disampaikan Oleh Bapak Media Ya Baik Alhamdulillah Teman-teman Kita Sudah Selesai Mendengarkan Narasumber Kita Yang Luar biasa Dan Selalu Mengingatkan Bahwa Kita Harus Cerdik Kita Harus Bisa Memilah Melakukan Menyaring Data Menyaring Informasi Sebelum Kita Menyebarkan Informasi Kembali Nah Saatnya Kita Akan Masuk Kepada Sesi Tanya-jawab Dan Saya Akan Memanggil Beberapa Penanya Yang disini Sudah Masuk Doftarnya Dan Tentu Yang beruntung Nanti Akan Mendapatkan Voucher Imani Dan Dapat Langsung Menanyakan Kepada Narasumber Untuk Pertanyaan Ini Akan Diajukan Kepada Bapak Deddy Dari Mbak Atau Ibu Elmi Dawati Assalamualaikum Mbak Emil Dawati Elmi Dawati Ya Waalaikumsalam Bu Senang Sekali Bisa Menyata Alhamdulillah Sehat Ya Mbak Elmi Alhamdulillah Sehat Senang Tentunya Silahkan Mbak Elmi Langsung Bertanya Kepada Bapak Deddy Ya Baik Terima kasih Assalamualaikum Deddy Waalaikumsalam Mbak Selama Pandemi Itu kami Sudah Melaksanakan Pembelajaran Secara Daring Kami Menggunakan Aplikasi Google Classroom Dipadukan Dengan WA Kalau Secara Akademik Pembelajaran Itu Berjalan Berjalan Tetapi Secara Non Akademis Itu Agak Kurang Yang kami Kewatirkan Sebagai Guru Adanya Nanti Adanya Krisis Ada Beberapa Anak Yang tidak Kita Kenal Walaupun Kita Lihat Di Di Pembelajaran Daring Itu Tapi Secara Ini Kita Tidak Mengenal Mereka Artinya Kita Tidak Mempunyai Hubungan Kemistri Antara Guru Dan Siswa Bagaimana Menghadapi Ini Jika Pembelajaran Daring Ini Masih Lama Lagi Mohon Penjelasan Itu saja Pak Dedy Terima Kasih Terima Kasih Bu Elmi Atas Pertanyaannya Memang Untuk Saat Ini Kita Belum Tahu Sampai Kapan Pembelajaran Daring Ini Akan Kita Laksanakan Memang Ada Kemungkinan Di Tahun Ajar Yang Berikutnya Akan Ada Pembelajaran Atap Muka Namun Dengan Waktu Yang Sangat Terbatas Juga Memang Terkendala Memang Untuk Kita Mempunyai Ikatan Yang Kuat Dengan Anak Kalau Dalam Pembelajaran Tetap Muka Kita Bisa Mengenal Karakternya Secara Langsung Kita Bisa Berbicara Dengan Mereka Bisa Tahu Tingkah Lakunya Setelah Hari-hari Memang Untuk Saat Ini Kita Sangat Bergantung Kepada Orang Tua Dalam Melakukan Memberikan Memberikan Contoh-contoh yang baik kepada Anak-anaknya Apalagi kalau kita Direntang Antara SD Dan SMP Itu Sangat Sangat Apa ya Masih dalam Tahap-tahap yang Sangat Sangat Riskan Dan memang Butuh 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 Pengarahan Dari Dari guru Dan orang tua Kita Memang Banyak Kita Kita Berharap Memang Kalau Memungkinkan Dari Guru Dan Orang tua Itu Tetap Bisa Berinteraksi Dan Berhubungan Baik itu Dalam Melalui A-group Atau Dengan Apa namanya Dengan Aplikasi-aplikasi Chatting Yang Tersedia Kita Bisa Memang Kita Dengan Kondisinya Sekarang ini Memang Hanya Bisa Memaksimalkan Itu 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 dulu Memang Tapi Kita Berharap Kalau Memang Memungkinkan Kedepannya Kita Ada Waktu Untuk Bertemu Dengan Anak Akan Lebih Bisa Memaksimalkan Meningkatkan Kemestri Itu Karena Karena Memang Kita Sudah Terbiasa Pembelajaran Tatap Muka Setelah Bertahun-tahun Nah Sekarang Kita Dihadapi Dan Dipaksa Untuk Tidak Bertatap Muka Ini yang Menjadi Memang Banyak Jadi Pelajaran Bagi kita Semua Untuk Mencari Solusi Bagaimana Caranya Supaya Kita Bisa Memberikan Pelajaran Seperti Etika Tata Kerama Dan Bersikap Kepada Orang Yang Lebih Baik Salah Satunya Cara Kita Memberikan Informasi Dan Pembelajaran Adalah Dengan Meningkatkan Literasi Digital Kepada Baik Kepada Orang Tua Dan Kepada Anak Memang Kadang Kita Mempunyai Kendala Juga Untuk Berkomunikasi Dengan Orang Tua Kadang Orang Tuanya Juga Belum Tentu Melik Digital Juga Itu Juga Memang Yang Jadi Kendala Kita Yang Harus Kita Cari Solusinya Bersama Baik Itu Dengan Pemerintah Dengan Cominfo Atau Dengan Guru Dan Anak Anak Memang Kita Bisa Kedepannya Mungkin Ada Satu Sesi Yang Bisa Atau Mengadakan Pertemuan Dengan Dengan Orang Tua Baik Itu Melalui Daring Atau Luring Mungkin Itu Saja Bu Yang Bisa Saya Sampaikan Atau Ada Yang Pertanyaan Yang Bisa Saya Tambahkan Terima Kasih Pak Sebenarnya Kalau Dengan Orang Tua Itu Sudah Ada Grup WA Tapi Kebanyakan Orang Tua Itu Yang Tidak Melihat Atau Walaupun Melihat Cuma Menyimak Saja Jadi Kesulitan Menyampaikan Sesuatu Secara Klasikal Secara Umum Jadi Yang Yang Tersampaikan Itu Pada Beberapa Orang Tua Jadi Kita Mengalami Kesulitan Kita Berharap Saja Mudah Mudahan Ini Cepat Berakhir Walaupun Ada Tatap Muka Walaupun Dengan Terbatas Kalau Kami Sebagai Guru Lebih Lebih Enak Dengan Menggunakan Tatap Muka Mungkin Itu Pak Terima Kasih Ya Memang Terima Itu Ibu Itu Baik Terima Kasih Bapak Deddy Dan Mbak Elmi Dawati Pertanyaannya Baik Bapak Deddy Kita Masuk Ke Nala Sumber Kedua Dulu Pak Supaya Nanti Waktu Kita Bisa Sharing Pak Ya Untuk Ibu Reni Disini Ada Ibu Siti Mus Ria Halo Assalamualaikum Ibu Siti Mus Ria Bisa Menyalakan Kameranya Dan Mengaktifkan Mikrofonnya Ya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Ya Silahkan Mbak Siti Langsung bertanya Kepada Ibu Reni Ya Terima kasih Bu Pertanyaan saya Kalau mengenai Internet Memang Menurut saya Sangat membantu Dalam dunia pendidikan Khusususnya Untuk yang lain Untuk bisnis Banyak sekali Kendala Misalnya Dalam Pembelajaran Dari Ini Kalau Di tempat Kami Jaringan Internet Kadang Yang Lemot Kemudian Yang kedua Itu Anak Itu Lebih Tertarik Sama Game Online Sehingga Di Sini Sehingga Anak Itu Lebih Tertarik Dengan Game Online Daripada Belajar Daring Nah Bagaimana Menurut Ibu Agar Anak Itu Lebih Apa Lebih Tertarik Dengan Belajar Daringnya Daripada Game Online Terima Kasih Ibu Terima Terima Kasih Ibu Mohonaf Siapa Tadi Ibu Siti Musria Ibu Siti Saya Panggil Saya Siti Saya Juga Sama Saya Juga Punya Anak Yang Masih Sekolah Yang Sekarang Kelas 6 SD Sudah Lulus Juga Ketika Memang Haris Daring Kita Juga Sebagai Orang Tua Haris Ikut Andil Juga Jadi Tidak Hanya Peran Guru Aja Di Sini Peran Guru Nah Ketika Di rumah Kalau Kita Memang Bisa Mendampingi Kita Dampingi Jadi Saat Anak Kita Lagi Sekolah Daring Kita Upayakan Untuk Mendampingi Anak Kita Ya Bu Itu Mungkin Selesai Sebisa Mungkin Ketika Saya Tidak Tidak Di Kampus Saya Selalu Menemani Anak Saya Dulu Baru Ketika Sudah Selesai Baru Saya Ke Kampus Begitu Jadi Sebisa Mungkin Peran Kita Sebagai Orang Tua Juga Membantu Guru Biar Tujuan Pembelajaran Ini Dapat Terasana Terasa Dengan Baik Karena Memang Memang Enggak Dipungkir Ya Bu Ya Karena Saya Lebih Senang Ke Game Online Gitu Tapi Kita Harus Bisa Disiplinkan Saya Berisah Untuk Mendisiplinkan Pada Pada Waktunya Sekolah Daring Misalkan Dari Jam 8 Sampai Jam 10 Misalkan Gitu Dia Tidak Boleh Menggunakan Apapun Selain Dari Pembelajaran Dari Gurunya Tapi Ketika Sudah Selesai Dia Mau Menggunakan Tapi Saya Juga Berasi Waktu Berapa Jam Sehari Gitu Jadi Memang Konsistensi Citanya Sibu Ya Dari Peran Orang Tua Sebenarnya Jadi Sebisa Mungkin Kita Juga Ada Peran Disitu Selain Guru Mungkin Itu Aja Bu Baik Terima Kasih Bagaimana Ibu Siti Bisa Menjawab Pertanyaannya Bisa Menjawab Kegalawannya Ya Memang Mungkin Dari Pihak Guru Juga Dituntut Untuk Lebih Kreatif Bagaimana Mengajak Anak Anak Terutama Anak SD Ini Untuk Mau Menggali Mencari Metode Bagaimana Belajar Menarik Gitu Ya Bu Ini Memang Sesuatu Proses Yang Harus Dilalui Dan Harus Dicoba Memang Lama-lama Jenuh Juga Dengan Dari Betul Baik Terima Kasih Ibu Reni Dan Ibu Siti Mudah-mudahan Nanti Anaknya Bisa Lebih Mau Belajar Lewat Handphone Ya Bu Ya Baik Kita Masuk Kepada Penanya Ketiga Yang Akan Bertanya Kepada Narasumber Ketiga Yaitu Saudari Elisabeth Francisca Halo Selamat Sore Selamat Sore Baik Elisabeth Silahkan Langsung Bertanya Kepada Bapak Ruslan Selamat Sore Bapak Ruslan MPD Perkenalkan Nama saya Elisabeth Francisca Bulain Pertanyaan Saya Adalah Bagaimana Efektivitas Pembelajaran Daring Di daerah Luar Kota Saat Ini Karena Dengan Keterbatasan Yang Ada Apakah Hak Pendidikan Semua Pelajar Atau Mahasiswa Sudah Terpenuhi Terhitung Sejak Awal Pandemi Dan Apa Kiat Pemerintah Daerah Terkait Pemerataan Pendidikan Di Seluruh Pelosok Indonesia Terima Kasih Oke Terima Kasih Bu Elisabeth Untuk Pelajaran Di Luar Artinya Daerah-daerah Yang Sulit Yang Terganggal Kita Tidak Menekan Sepenuhnya Kepada Daring Memungkinkan Sekolah Untuk Belajar Secara Muka Ini Kita Tidak Persilahkan Artinya Mereka Itu Kita Lakukan Evaluasi Terhadap Persiapan Protokol Kesehatan Artinya Mampu Menyiap Masker Kemudian Cuci tangan Kemudian Jarak Maka Dilakukan Dengan SID Anak-anak Masuk Kemudian Selalu Kita Lakukan Koordinasi Dengan Kesehatan Kesehatan Yang Ada Di Desa Apakah Desa Tersebut Ada Terpapar Virus Corona Nah Ini Selalu Kita Lakukan Artinya Kita Tidak Menekankan Kepada Pendekatan Pembelajaran Daring Saja Luring Pun Demikian Nah Ini Usaha-usaha Atau Kiat-kiat Kita Secara Pemerintahan Untuk Memberikan Pemerataan Pelayanan Pendidikan Kepada Anak Artinya Dalam Masa COVID-19 Jangan Sampai Anak Tidak Belajar Apapun Secara Umum Kita Akui Memenuhi Standar Kurukulum Tidak Dibatah Capai Namun Pendekian Memenuhi Kewajiban Hak Anak Itu Akan Kita Tetap Usah Ini Namanya Masalah Artinya Kalau Masalah Ini Tentu Tidak Full Bisa Kita Menangani Secara Kondisi Yang Normal Jadi Untuk Justru Saya Melihat Bahwa Di Daerah-daerah Yang Sulit Yang Mereka Yang Notabene Koronanya Dalam Milayah Zona Hijau Ini Mereka Justru Agak Belajarnya Jika Dibandingkan Di Daerah-daerah Kota Yang Yang Tadi Permasalahan Cukup Rumit Anak-anak Sangat Tertarik Pada Hal-hal Negatif Daripada Di Pembelajaran Di Sekolah Ini Artinya Kekhawatiran Kita Di Daerah-daerah Terluar Sebetulnya Tidak Sampai Anak Tidak Belajar Tidak Justru Terbalik Saya melihat Seperti itu Saya kunjungan Selalu Ke daerah Terpencil Sulit Mereka Justru Aktif Artinya Memang Sana Koronanya Tidak Nyampai Nyampai Si Nyampai Cuman Tidak Seberapa Jadi Kita Tidak Menjenalisasi Kondisi COVID Terhadap Proses Pembelajaran Terutama Daerah-daerah Yang Terluar Itu Yang Mungkin Dapat Saya Sampaikan Tapi Kita Tetap Berusaha Artinya Bagaimana Proses Pembelajaran Pada COVID Ini Tetap Berlangsung Dengan Baik Itu saja Bu Terima kasih Bapak Ruslan Terima kasih Atas jawabannya Bapak Ruslan Dan Pertanyaannya Kepada Mbak Elisabeth Kita Masuk Kepada Pertanyaan Keempat Yaitu Saya Akan Mengundang Mbak Isma Judita Yang Akan Bertanya Kepada Bapak Medi Ayo Mbak Isma Mbak Isma Menangat Suara saya Mbak Isma Mungkin ada Kendala Jaringan Kita akan Berpindah Mungkin Ada Bapak Assalamualaikum 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 Cuma Cuma sejauh ini Kita belum Mendengar Ada Sosialisasi Dari Keminfo Muko-Muko Khususnya Di kalangan Peserta Didi Atau Pelajar Tentang Undang-Undang Itu Itu Sendiri Jadi Kami mengucapkan Pertanyaan Sudah Sejauh Mana Sosialisasi Undang-Undang IT Oleh Keminfo Muko-Muko Khususnya Kepada Kalangan Pelajar Atau Serta Didi Di Kapten Muko-Muko Terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Ibu Moderator Yang Terhormat Ibu Isma Julita Ini Sebenarnya Ilmunya Jauh Dari Saya Beliau Ini Teman Saya Waktu Kuliah Dan Beliau Ilmunya Jauh Keahliannya Jauh Tapi Alhamdulillah Beliau Bertanya Dan Hadir Pertanyaan Sore Hari Ini Saya Sampaikan Bapak Ibu Bahwasannya Kominfo Telah Mensosialisasikan UU ITE Ini Sudah Beberapa Kali Pertemuan Pertama Kita Undang Seluruh Pejabat Berbagai Unsur Tokoh Masyarakat Tokoh Agama Termasuk Dari Pihak Polisian Termasuk Dari Pihak Sekolah Itu Di Gedung Bapelit Bangda Itu Kita Sampaikan Disitu Sekaligus Kita Deklarasi Anti Hoax Jadi Ini Masukan Yang Sangat Berarti Yang Sangat Penting Bagi Kami Dari Ibu Usma Junita Untuk Kedepan Kami Dapat Mensosialisasikan Ke Sekolah Sekolah Atau Ke Organisasi Organisasi Agar UU ITE Ini Dapat Terus Selesa Dengan Baik Sehingga Masyarakat Nantinya Akan Semakin Hati-hati Akan Semakin Cerdas Dan Dapat Memanfaatkan Internet Ini Secara Positif Sampai Sejauh Ini Kami Terus Melakukan Sosialisasi UU ITE Ini Hanya Melalui Media Sosial Tapi Alhamdulillah Perkempatan Suri Hari Ini Kami Dapat Masukan Yang Sangat Berarti Dari Ibu Usma Junita Ini Semoga Menjadi Sebuah Amal Jariah Berkat Pertanyaannya Kami Tergerak Untuk Mensosialisasikan UU ITE Ini Ke Masyarakat Secara Luas Terima kasih Ibu Terima kasih Kembali Karena Memang Terus Terang Pak Medi Saya Rasa Kalau Hanya Disini Mencari Sendiri Mungkin Bisa Itu Di Google Dan Sebagainya Tapi Terus Terus Pemahaman Kan Akan Berbeda Ketika Disampaikan Secara Langsung Dan Rasanya Memang Anak Jangan Anak Anak Barangkali Sebagian Kita Masih Belum Mengerti Apa Saja Isi Dari Undang Itu Terima kasih Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Atas Pertanyaannya Saya Rasa Pasti Akan Ada Sesuatu Yang Dilakukan Oleh Sihan Kemenpo Di Woku Woku Ya Bapak Tentunya Supaya Sosialisasi Ini Bisa Sampai Kepada Masyarakat Baik Terima Kasih Untuk Pertanyaan Pertanyaannya Nah Teman-teman Peserta webinar Dimanapun Anda Berada Saya mohon maaf Mungkin Masih banyak Memang Pertanyaan Yang Diajukan Oleh peserta Namun Waktu juga Yang Membatasi Kita Jadi Saya mohon maaf Untuk tidak bisa Membacakan Secara Keseluruhan Nah Kita Sampai Pada Penghujung Acara Tapi Sebelumnya Saya Akan Sedikit Kembali Mengundang Kak Rati Untuk Berbincang Terkait Dengan Materi Yang disampaikan Oleh Narasumber Tadi Baik Halo Kak Rati Masih Mendengar Alhamdulillah Masih stay ya Kak Rati ya Halo Mbak Iya Masih stay dong Alhamdulillah Senang sekali Nah Mbak Rati share dong Sedikit Kira-kira Dari materi Yang disampaikan Oleh Empat Narasumber Tadi Adakah Terkait Dengan Pengalaman Kak Rati Menggunakan Media Sosial Sepertinya Banyak Mbak Karena Benar sekali Seperti Narasumber Tadi Jelasin Gitu ya Kayak Aku kan Sekarang Juga Sedang Melanjutkan Kuliahku Lagi Gitu Mbak Karena kemarin Sempat tertunda Dan sekarang Melanjutin lagi Dan Memang Benar Kita melakukannya Secara digital Dan Kendalanya Memang Kita Mahasiswa Maupun Dosen Membimbing Ataupun Gurunya Harus Ditutup Bisa Memakai Literasi Digital Ini Dengan Cara Yang Aman Dan juga Cara Yang Sehat Seperti Kita Mencari Informasi Mengenai Pelajaran Apa Yang kita Sedang Bahas Kadang Aku Tidak Punya Bukunya Belum Punya Bukunya Atau Hanya Melihat Dari Screen Dari Dosen 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 Kadang Tidak Ngerti Apa Yang Dibahas Pasti Carinya Di Internet Nah Di Internet Itu Sendiri Emang Benar Kita Bisa Pilih Hal Apa Yang Bisa Kita Filter Yang Baik Yang Benar Yang Harus Kita Filter Mana Yang Benar Akurat Dan Tidak Dan Menurut Aku Semua Narasumber Penjelasannya Benar-benar Bermanfaat Banget Buat Literasi Digital Saat Ini Dan Semoga Nanti Setelah Kembali Normal Semoga Tetap Bisa Digunakan Semua Digital Digital Ini Kependidikan Kedepannya Gitu Ya Tentunya Pasti Kita Harus Tetap Menggunakan Supaya Kita Tidak Ketinggalan Zaman Iya Betul Kita Agak Asing Dengan Istilah TikTok TikTok Kayaknya Cuma Buat Joget-joget Ternyata Tidak Juga Banyak Informasi Positif Yang Banyak Berangkat Iya Betul Luar Biasa Sekali Senang Sekali Rasanya Kita Bisa Berbincang Dengan Karati Saya Juga Senang Melihat IG Teman-teman Mungkin Karati Bisa IG Boleh Di-share Boleh Instagram Aku Itu Ratihab Jadi Teman-teman Silahkan Nah Ini Sudah Tertulis Di Layar Silahkan Teman-teman Boleh Di-follow IG Karati Banyak Sekali Informasi Dan Karati Ini Juga Punya IG Khusus Fashion Ya Kaya Satu Lagi Tentang Khusus Fashion Jadi Yang Teman-teman Yang Suka Fashion Banyak Informasi Yang Menarik Dan Baik Untuk Perkembangan Kita Baik Terima kasih Banyak Karati Telah Senang Sekali Juga Bisa Berkenalan Dengan Karati Baik Teman-teman Saya Mengingatkan Sekali Lagi Untuk Jangan Lupa Kita Install Aplikasi Cyberkreasi Kita Follow Juga IG Dan Facebook Cyberkreasi Karena Banyak Sekali Informasi Informasi Tentang Literasi Digital Ini Dan Khususnya Tentang Kegiatan Kegiatan Yang Bisa Teman-teman Perleh Ilmu Dari Kegiatan Kegiatan Itu Melalui IG Dan Facebook Cyberkreasi Dan Tentunya Juga Bisa Disubscribe Youtube Dari Cyberkreasi Jangan Lupa Teman-teman Ditunggu Baik Bapak Ibu Dan Teman-teman Tiba Kita Pada Penghujung Acara Terima Kasih Untuk Semuanya Terima Kasih Terkhusus Kepada Narasumber Kita Yang Luar Biasa Yaitu Bapak Deddy Nuzril Rizal S.A.M.M. Ibu Reni Hairani Eskom M.Kom Bapak Dr. Andes Ruslan MPD Bapak Medi Hartono MPD Dan Kak Ratih Angreng Terima Kasih Kepada Teman-teman Yang Masih Stay Dan Setia Sampai Acara Ini Berakhir Semoga Kita Mendapat Ilmu Dan Tentunya Akan Bermanfaat Bagi Kita Di Kemudian Hari Dengan Demikian Selamat Selesai Sudah Acara Webinar Dengan Tema Adaptasi Peserta Didik Dan Guru Dalam Pembelajaran Digital Semoga Kita Bisa Mendapat Manfaat Dalam Kegiatan Ini Dan Saya Kartika Sari Beserta Kru Yang Bertugas Untur Diri Mohon Maaf Bila Ada Kesalahan Dan Kekurangan Pada Penyelenggaraan Webinar Hari Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Terima kasih Selesai Pas Mau Cukye Teknik D Kobukas Terima kasih Selesai Terima kasih.